Ingat ya, niatnya kita ngurangi kecepatan Kalau posisi pelan, itu harus kopling dulu ya, koplingnya penuh Kalau koplingnya nggak penuh pasti Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Bang Ilham di Sabil Kursus Kali ini saya bersama dengan Mas Alva Kita akan belajar pengereman yang baik Kemudian berbelok di gang sempit dan menyebrang Ya, tonton terus sampai selesai Oke Mas Alva, siap? Oke, tas dulu, biar tetap semangat Oke, silahkan main Yo, mulai Mas Jadi kalau mobil sudah jalan, nggak usah kopling ke sini Nah, lepas pol, nggak boleh jangkuk Ini jangkuk Yo, tambahin gas sedikit Sekarang ada orang jualan Cuma kan nggak pengalami jalan keganti Nanti ketika mendekati ke sana Bukan kita siaga di curang ya Nah, ini mati karena Tetangga Nginjak kopling Ini kalau nginjak rem itu kopling harus Yo, ke kanan sedikit Kopling angkat sedikit aja Kanan lagi Lagi Terus Terusin Terus Terusnya tahan rem Lepas aja Nah, siaga Yang kan udah aman Ya Jadi ingat setiap kali kita mau ngeram Ya Kalau remnya kita Tujuannya hanya untuk mengurangi kecepatan Ya, jangan nginjak rem full Ya Kalau jalannya pelan Lebih baik langsung nginjak kopling dulu Ya Karena jalan pelan Lebih bersikomati Pada saat kita nginjak rem Pasti itu Ya Yo, coba ngegas Tuh, gas lagi Nah, ini coba lepas gas Kita coba pengereman Pengereman sendiri Coba injak pelan sekali Pelan sekali Biar dia udah pelan Lepas lagi Nah Kan tujuannya hanya ngurangi kecepatan Ya Depan kita mau belok kiri Riting kiri Mendekati belokan Kopling penuh Ya Stop dulu sambil lihat kanan kiri Ya Kanan kiri aman Yo, mulai Oke Oke Ya Kanan sedikit Depan nanti ada pertigaan kita Eh, perempatan ya Perempatan kita belok ke kanan Ini Perempatan depan Yang ada motor gitu Kelihatan Sudah kelihatan kan Tempatannya Di sana Oke, gue gas Nah Riting tenan Mendekati belokan Ya Kopling penuh Penuh Ya, sambil lihat Aman Angkat kopling lagi belok kanan Ya Kembalikin Setirnya Satu Tahan dulu sisain Benda benar-benar lurus Baru lulus Kembalikan sisanya Ya Sip Naik gigi dua Naik gigi dua Depan kita mapat kiri Kanan sedikit Jadi Kalau papasan seperti itu Kita lihat Kita masih bisa Mepet kiri Kita mepet kiri Tapi kalau lihat Kira-kira Kok gak bisa Jangan dipaksain Kita stop Cari solusi lain Cari halaman orang Yang kira-kira Bisa kita masukin dulu Kita masuk Depan Tempatan depan kita Belok ke kanan Di belok kanan Nanti kita nyebrang ya Kalau untuk patokan gang sempit Sudah Paham ya Rumusnya ya 10 meter sebelum belok keriting Mendekati Kopling balik gigi Kira-kira 5 meter lah Kopling penuh Rem sedikit Biar agak pelan dulu Lepas lagi Karena niatnya hanya Nah Kalau ini kan udah berhenti Ya Jadi kita harus belajar Bagaimana Bisa memprediksi Pengereman Jadi rem bukan Langsung stop Jadi kita Hanya rem sekedar Ngurangi kecepatan Sambil kita lihat Kanan kiri Kira-kira aman Apa enggak Ya kan Kalau pas Kosong kan bisa langsung Tanpa harus stop Ya Yuk Mulai lagi Angkat kopling Ini gak jalan Karena remnya ditahan Kalau jalannya datar Gak usah ditahan rem Ya Ini kan kita belok Tapi gak Ngeram kan Maksudnya Gak harus stop juga kan Dari sana Jalan Langsung belok Naik dua Ya Angkat kopling Pertahan Udah Lepas penuh dulu Baru tambah Oke Guys Depan Jalan laya Kita nyeberang kanan Ya Yuk gas lagi Titing kanan Posisi kita ada di sebelah kiri ya Jangan mepet yang kanan Kanan jalur orang Oke Kopling penuh rem Sambil lihat dulu yang kanan Kanan misalnya masih ada apa tuh Becak ya Becak amat lungo Nah cari getar duluan Oke Kosong Lepas rem Masuk Satu putaran aja cukup Satu putaran Nah lihat Satu putarannya kan pas kan Ya Lurus balikin satu putaran Cepat Nah Oke Baru angkat kopling Gas Yuk Jadi ini judulnya kita Belajar nyeberang ya Mas ya Nyeberang Latihan untuk pengreman Jadi Jadi belajar Injak rem Gak sampai stop Jadi niat kita hanya Ngurangi Kecepatan Jadi itu berguna Pada saat kita mau belok Digang Jadi pada saat kita mau belok Gegang Kan gak setiap belok Kita harus Injak rem kan Nah depan itu kita belok ke Kiri dulu Nanti kita keluar dari sana Nyeberang Yuk Gigi berapa kita ini Dua Kopling penuh Balik gigi satu Gak usah ngerem Kalau dia jalannya udah pelan Kan gitu Oke Angkat kopling sedikit Ya Belok Lagi Ya Balikin Satu Ya Sim Depan itu Pada perempatan kita belok kanan Jadi kita keluar di Jalur sebelah sana Yang Sebelahnya Koplasi itu Dating kanan Jangan lupa Kanan kita belok kanan Nah Injak kopling Ya Spion ngelewatin pagar Belok Set Ya Balikin Satu Tahan Lurus sempurna Sisanya yang satu Balikin Nah Lepas kopling Gas lagi Buka Gas Gas KECK Gas Kanan lagi Ya Depan perempatan kita belokkan Ceriting kanan Jangan lupa balik gigi Angkat lagi Sudah mendekati tutup lagi Sambil lihat kanan kiri Kopling jangan lupa penuh Nah mati lagi Kita berhenti Kan sudah dibilang Kalau pas posisi kita jalannya pelan Kita rem sedikit kan pasti langsung berhenti Jadi harus koplingnya juga harus penuh Ya kalau tidak penuh ya tetap mati Beda dengan kita jalan pas Kenceng Kalau kita jalannya kenceng Kita injak rem sedikit Tujuannya untuk ngurangi kecepatan Mobil gak akan mati Karena kan posisinya kenceng Nah kalau udah pelan Nginjak rem ya langsung berhenti Langsung mati Oke Satu Oke Sisa satunya pas lurus sempurna balikin lagi sisanya Ya sit Yuk guys Oke diingat ya Niatnya kita ngurangi kecepatan Kalau posisi pelan Itu harus kopling dulu ya Koplingnya penuh Kalau koplingnya gak penuh Pasti mati Karena posisi jalan pelan banget Kita Ngerem Itu kan Kanan Kanan Kan kita nyebrang Kalau ke kiri Belok namanya Bukan nyebrang Sip Kopling penuh lagi Kosong Aman Angkat Satu putaran aja Ingat Ya Balikin Nah jadi Kalau kita dari jalan raya Ke Eh dari gang ke jalan raya Nyebrang itu cukup satu Putaran Putaran aja Ya Beda dengan kita belok ke kiri Misalnya tadi kita belok ke kiri Kan Belokannya tajam Kalau kita gak putar banyak Kita jadinya ngambil jalur orang yang Sebelah kiri Ya Oke depan nanti Kita Nyebrang kanan Tidak bukan yang ini Yang sana Nanti kita keluarnya disini Jadi Masuk dari sana Nanti keluarnya disebelah ini Sebelah Indomaret ini Jadi Ketungannya kita dari gang Keluar ke jalan raya Itu agak nanjang Ya Tuh guys Nah itu yang ada motor keluar depan Gas terus aja Masih jauh banget Ya Jadi kalau kita mau nyebrang dari jalan raya ke gang Letak tengah gini Lepas gas Sambil kita lihat Misalnya dari sana masih ada motor Kita sambil nunggu Mincak kopling Kopling penuh dulu Kan mobil masih jalan Rem sedikit Lepas lagi Lepas Nah Oh gak bisa nih Kita gak bisa langsung Nah bisa Oke Angkat kopling lagi Nah Balikin Satu Dua Sip Depan itu Pertigaan belok kanan Ritting langsung Set Kopling penuh Balik gigi satu Ya Lepas reman lagi Nah Spear ngelewatin apa itu Oke Apa yang sih Got Ya Udah ngelewatin belum Udah Ya Balikin Satu Dua Sip Kopling lepas lagi Guys Bias Terus Naik gigi dua Tuh Kopling penuh Ya Angkat kopling Sip Depan Kira-kira orang Ada motor Di kiri kanan Itu muat gak itu Muat Ya Kelakson Biar ini Aman Yuk Kopling penuh Rem sedikit Biar kita Ngatur Aluannya enak Ke kanan sedikit lagi Kiri kan Nyenggol nih Sipion Balik gigi satu Karena udah pelan Kopling penuh Ya Putar setir Agak banyak langsung Nah Terus aman Ya Oke Luruskan lagi Setirnya Riting kanan Kita kan belok kanan Nyebrang Nah ini kan nanti Setelah belok kanan Nyebrangnya kan agak nanjak ya Aman Belok Yuk angkat kopling Balikin setir Satu Satu Dua Tadi kan agak telat ya Makanya itu Kalau belok Pastikan setir kita lurus dulu Baru kita mulai ngegas Tadi kalau misalnya kita langsung ngegas kan bahaya Gitu Kayaknya kenapa saya ingatkan Untuk pemula Pada saat belok Pastikan Selesaikan satu tugas Tirnya kelar dulu Baru kita Ngekirin gas Ya Kurang maju enggak Terus Stop Kopling penuh Rem Nah ini kan kita Mau mulai jalan lagi Kalau lepas rem Mobil kita mundur enggak ini kira-kira Mundur Coba Mundur ya Oke Biar mobilnya enggak mundur Tahu caranya ya Remnya tetap full Remnya full Angkat cari-getar Yuk Cari-getar duluan Yang sana masih ada kendaraan enggak Masih ada pickup ya Tunggu dulu aja Jadi kalau nyebrang ini Kita pastikan yang dari arah kanan dulu Baru Yang Kiri Misalnya masih rame Tutup kopling lagi dulu Koplingnya tutup dulu Nah Jadi kita tinggal prediksi aja Oh ini mau masuk Yuk Dia kasih jalan Lepas rem Ya Maju Ini udah lepas rem Jangan tahan rem Yuk balikin Ingat satu putaran Jangan sampai lebih Kalau lebih Kamu tembusnya ke sana nanti Ya Oke Lurusin lagi Stirnya Angkat kopling lagi Yuk Gas lagi Depannya berang ke Kanan lagi Ya Kopling Jangan lupa Rem sedikit Biar agak pelan Lepas lagi Aman Angkat kopling langsung Belok lagi Ya Terus tambahin Nah Balikin Satu Depan kopling Belok kanan lagi Apalagi lurus aja Jangan depan sana aja Belum pernah lewat DRS ini sih Yuk guys Kira-kira Kira-kira nyebrang Tadi paham gak Nah depan itu Pertigian kita Belok kanan Apa itu Pertigian Apa-apa Yuk Mudah-mudahan Tidak tembusannya ke sana Soalnya saya baru Penang lewat sini Oke Sekian ngelewatin Batas kot Putar kanan Yuk Balikin Nah Itu Kalau kita Bepak pada saat Belok kita pakai Gigi satu Itu dia pelan Kalau gigi dua Kayak tadi Lebih kencang kan Jalannya Kewalahan gak Nah Kalau udah tahu Saya dengan gigi dua Ternyata masih kewalahan Untuk Belok Ya jangan pakai gigi dua Pada saat belok Kita balikin gigi Satu Kalau sudah Mendekati belokan Nah depan ada becak Kopling Ya Langsung kanan lagi Cepat Set Karena sebelah kiri Ada got ya Depan Perempatan Belok ke Kanan Ingat Kalau kita merasa Gigi dua Kewalahan Dekat Kita ada balik gigi satu Kopling tetap Full Ram sedikit Biar agak pelan Aja Aman Lepas rem lagi Belok kanan Ya Angkat kopling Sip Balik ya Nah Oke Terima kasih Terima kasih Jalan depan Kita Naik Velok ke kiri Kalau tadi kan kita keluar dari jalan raya Nyebrang ke kanan Sekarang kita coba ke kiri Jadi dari gang ke jalan raya Velok ke kiri Terus nanti dari jalan raya Velok ke gang Velok ke kiri juga Naik terus Angkat kopling dulu Berhentinya disana Kalau kamu berhentinya disini Kejauhan Kejauhan gak ini Kejauhan Maju lagi Stop Baru lihat yang sana Aman gak kira-kira buat masuk Masih ada apa? Abis ya Ya Oke Yo Putar kiri full Karena kita velok kiri full Beda dengan kita ke kanan Ya Balik satu dulu Ya Sisanya satu lagi Sit Sudah Gas Gas dulu Naik dua Ya Ya Gas lagi Lurus 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 Kita lurus depan Yang ada mobil itu Mobil putih Setelah mobil putih Kita ada pertigaan Nah kita beloknya disana Betul Benda Kurang Cuba Boleh Mari Saudaku ke kiri sedikit iya setelah dulu aja kok oke paham ya oke teman-teman demikian pembelajaran kita hari ini ya mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke Mas Alfa pas dulu ya tetap semangat ya